Anas Urbaningrum telah bebas dari masa tahanannya di Lapa Sukau Miskin, Kota Bandung, Jawa Barat pada selasa 11 April 2023. Dia mendekam di penjara selama 8 tahun lamanya karena kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Anas yang juga bekas Ketua Umum Partai Demokrat ini rencananya bakal kembali berkecimpung ke dunia politik. Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hanya menjawab singkat saat ditanya soal kebebasan Anas. Kebebasan Anas yang juga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itu tak ada kaitannya dengan dirinya. Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Anas kembali ke Partai Demokrat, Agus mengatakan untuk menanyakan pertanyaan itu langsung ke Anas Urbaningrum. Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direkturat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti mengatakan Anas bebas karena memang memenuhi sejumlah persyaratan seperti kesehatan. Rika menyebut, Anas bebas karena ia mendapatkan program integrasi cuti hukuman 3 bulan jelang bebas. Dengan demikian, Anas tidak lagi menyandang status warga binaan melainkan klien, badan, bermasyarakatan. Terima kasih telah menonton!